melanjutkan mengarah ke arah stasiun kalioso pembangunan jalur ganda rel kereta dari solo semanang segmen pertama berhenti di stasiun kalioso ya itu lihat dua jalur rel kereta ya dulu ada tiga sekarang tinggal dua jalur saja yuk kita cek ya halo halo selamat pagi salam sehat dan susah selalu mampir sejenak di penyeberangan tril siwal giri roto ya memperlihatkan kepada teman-teman di depan saya ini ada palang pintu pelintasan baru kita lihat perhatikan nih sudah ada juga pemasangan palang pintu pelintasan yang tentunya dari kiosan juga ya berarti boleh saya katakan palang pintu pelintasan di lintas stasiun kadibiro sampai stasiun kalioso itu menggunakan kiosan semua ya yang bagus ini dilengkapi dengan lampu LED menunjukkan arah kereta itu datang dari mana ya kalau yang dari kirinya berarti kereta datang dari arah stasiun kadibiro ya kalau yang dari kanan ini berarti kereta datang dari arah stasiun kalioso ya mantap kan sudah dilengkapi mesinnya ya cuma palangnya belum ya belum dipasang ya oke kita nunggu cukru semarkerto datang dari arah sisi kiri atau stasiun kadibiro habis itu kita nanti mengarah ke arah stasiun kalioso di belakang saya perlintasan real kereta api mendungsari jeron dan tepat di bawah kita ini real siwal giri roto ya perlintasan yang sudah dilengkapi palang dari kiosan ke depan sana perlintasan kismoyoso kemudian masuk ke stasiun kadibiro itu joklu semarkerto nomor KA161 dari Solo Jogja pulau kerto kembali ke Jogja Solo dan mengakhiri perjalanan nanti sore di stasiun semarang tawangbang jateng kita tunggu dulu kereta joklu semarkerto melintas di bawah kita ini dua jalur real kereta sudah mantep banget dari titik sini sampai ke utara stasiun kadibiro tungguin dulu joklu semarkerto habis itu kita eksplor pemajuan pembangunan jalur ganda lintas Solo Semarang segmen pertama Solo sampai stasiun kalioso ya terpantok menggunakan lokomotif dinas CC206 hari ini nah sudah bagus ya susunan real double truck yang mengarah masuk ke stasiun kalioso saya penasaran ya di stasiun kalioso udah seperti apa untuk kemajuan progres pembangunan dari sini kelihatan jauh banget itu stasiun kalioso berada di kanan itu ya oke mengarah kesan penyebrangan relasi walgiriroto sudah dilengkapi palang pintu perlintasan ya makin bagus saja progres di titik sini untuk dua jalur real ganda dari stasiun kadibiro sampai stasiun kalioso kemarin kita update bahwasannya jalur kereta yang belum tersambung itu ya di sisi utara stasiun kadibiro sekitar kurang lebih satu kilo saja ya teman-teman untuk updatean itu saya ada video terbarunya cek di pojok kanan atas saja ya kita terbang sekarang menyusuri ke arah stasiun kalioso saya juga akan mau ke stasiun kalioso melihat seperti apa susunan real baru di titik sana ya langsung aja kita mengarah ke stasiun kalioso yang pasti ini sudah mulai bermunculan palang pintu baru di lintas Sulu Semarang pembangunan jalur ganda segmen pertama dari Sulu stasiun kadibiro dan berakhir di stasiun kalioso ya stasiun kalioso berada di ujung sana ini jalur dua jalur sudah bagus ya tinggal menunggu kapan ini dipecok kereta MTT kemudian itu diaktifkan ya dua jalur ini ya tapi belum ya masalahnya masih ada beberapa peta yang belum tersambung realnya ya teman-teman itu dari sini sudah kelihatannya jauh di sana stasiun kalioso kita cek ke sana empat jalur kereta di stasiun kalioso sudah sampai mana progres pembangunannya sampai hari ini oke lanjut ke arah sisi selatan dan utara stasiun kalioso tiba di sisi sebelah selatan stasiun kalioso ya susunan rel empat jalur rel kereta nanti kabannya jalur dua dan tiga jalur tiga di depan saya ini ini digunakan untuk kereta lurus ya dari Solo ke Semarang ya sudah keren ya masih dilakukan pengeceran-pengeceran batu balas di titik sini ya ke depan sana itu kita masuk ke stasiun katipiro dan masuk ke Solo ya itu ya satu jalur yang masih digunakan sampai hari ini kereta melaju dari Solo ke Semarang ya nah ini saya mau jalan ke sini ini jalur dua ini jalur tiga yang dimana sekarang masih ada beda ketinggian antara jalur lama dan jalur baru ya nah kalau gini kan kelihatan ya teman-teman beda ketinggiannya ya kurang lebih tapi hampir setengah meter pun ada ya ini seperti ini kondisi terbaru per hari ini di depan sana itu kan stasiun kalioso itu ya untuk jalur dua itu sudah semakin kelihatan ditinggikan ya itu ya kelihatan dari sini ada penambahan batu balas kan di jalur nomor dua itu ya mantap ini oke ini saya jalan-jalan dulu aja melihat lebih dekat progres pembangunan di titik sini ya nah ini ini jalur nomor tiga sudah semakin mengarah masuk ke stasiun kalioso kalau dinding pembatas atau pagar pembatas itu sudah bagus ya sudah selesai dikerjakan baik itu di sisi barat dan timur ril kereta ini ya itu jadi si stasiun kalioso itu semuanya bakal di upgrade persinyalannya menjadi sinyal elektrik semua nggak ada yang pakai manual lagi ya itu di depan sana pun juga sudah dipasang sinyal elektrik ya ini sudah mulai diratain batu balas ya nanti lagi bakal ditata susunan ril baru ini mantap ini ya kita dekatin jalur nomor dua ya kelihatan jalur nomor dua ya ini sudah diberi batu balas yang baru ya tinggal nunggu dipecok kereta MTT ya kalau terlihat dari sini lebih sedikit digeser ya jalurnya ya ini jalur nomor dua ini ya nanti kita pantau juga pakai drone tapi ini saya mau jalan-jalan dulu di dekat sini ya wow ini loh ada yang baru ini dan ini sedang ditimbun nanti untuk jalur dipersiapkan jalur nomor tiga ya ya masih dalam proses tahap pembangunan ulang layout di stasiun kalioso sini oke kita terbangin drone mengarah ke arah sana ke stasiun kalioso itu ya kondisi terbarunya per hari ini seperti apa ya setidaknya kita sudah melihatkan kepada teman-teman ya di titik sini ya itu kemajuan progres pembangunannya sudah mantap ini tinggal nanti jika lo sudah siap di ecar batu balas nah ini ril-ril kereta bakalan ditata di sini ya empat jalur ril kereta ya di stasiun kalioso selain ada penambahan palang pintu pelintasan di peta antara stasiun katipiro yang mengarah ke arah stasiun kalioso di bawah kita itu juga mulai dipasang beberapa sinyal elektrik ya di lintas ini meskipun masih belum diaktifkan tapi yang saya suka ya progresnya berjalan terus ya teman-teman semua jalur kanan dan jalur kiri dua jalur ril kereta double track solo semarang segmen pertama dari solo stasiun katipiro dan stasiun kalioso saat ini masih dalam progres pemasangan jalur ganda ya nah ke belakang saya kan stasiun kalioso tujuan saya kesini ya selain memperlihatkan adanya pemasangan palang pintu pelintasan baru dan juga ini ya memperlihatkan kepada teman-teman kondisi terbaru di peta sini pembangunan jalur ganda ini ya nah ini 3 jalur ril masuk ke arah stasiun kalioso dari arah stasiun katipiro ya nah kelihatan semakin bagus ya kemajuan progres di titik sini itu stasiun kalioso berada di ujung depan sana nanti jalur lama ini apakah nanti juga bakal ditinggikan ya karena tingginya berbeda ya dengan jalur yang kiri saya dua jalur yang baru ini ya kita terbang mengarah ke arah stasiun kalioso berarti kan kita pantau sudah dari bawah sekarang kita pantau dari atas ini setinggal tunggu dipecok kereta M titik saja ini di titik sini nah ini dua jalur yang bisa untuk jalur ganda ya yang sebelah kanan yang kiri ini jalur nomor tiga ya apakah nanti yang kanan ini bakal dilepas ya pastinya seperti itu nanti dua jalur saya yakin ya ini yang di depan saya ini yang baru ya dan kanan itu itu untuk jalur sepur belok ya empat jalur dua jalur yang nomor dua dan tiga yang tanda panah ini nanti kedepannya bakal digunakan untuk kereta lurus dari arah Semarang ke Solo ataupun Solo ke Semarang ya ada yang tanya ya mas apakah dari stasiun kalioso ke stasiun salam gemolong sudah mulai dikerjakan pembangunannya boleh saya jawab ya belum ya sampai hari ini ya karena progres pertama segmen yang dikerjakan itu ya dari Solo stasiun Kadipiro dan stasiun Kaliosos ini itu agenda kerjaannya disini ya nah ini nanti kalau dua jalur ini sudah bisa dilalui kereta sudah mulai terlihat kan bahwasannya nanti kalau sudah jadi maka jalur yang lama itu bakal digunakan untuk sepur belok saja ya dan jalur dua dan tiga itu digunakan untuk kereta lurus seperti beberapa stasiun-stasiun sekarang kan seperti itu ya layoutnya ya nah ini ya untuk wesel sudah terpasang tapi untuk jalur belok belum karena yang kanan itu tingginya berbeda ya ketinggian dari apa media tanah yang ada di bawah ini ya terpaut ya sekitar 30 cm kalau di titik bawah sini ya sinyal sinyal elektrik sudah semakin terlihat ini di stasiun Kaliosos ini untuk pengeceran batu balas yang mengarah ke arah selatan dari stasiun Kaliosos sudah bagus ya progresnya ya itu kita lihat untuk pembangunan jalur gandanya sudah semakin kelihatan progres terbarunya nah ini untuk susunan relnya masih terhenti di titik sini belum dilanjutkan lagi itu masih menunggu pemadatan tanah dan perataan ya nanti kalau sudah siap ya itu bakalan dilanjutkan ini tiga jalur baru yang dibawah kita ini ya ya mengarah lagi arah stasiun Kaliosos ya pakai drone aja nah kita pantaukan pada temen-temen nih beberapa penambahan batu balas sudah terlihat di jalur 1 dan jalur 2 itu ya itu kita lihat ya sudah semakin bagus ya kemajuan progresnya ini ya stasiun Kaliosos di depan sana itu ada yang baru juga itu di stasiun Kaliosos itu kita terbang retuk tinggi dan kita jauhi dari area stasiun mengarah ke arah sisi barat oke stasiun Kaliosos ya ini sudah mulai memperlihatkan jalur baru dan dibawah itu ya itu ada bekas-bekas bantalan ril yang panah ini ya temen-temen dan garis lurus ini ya artinya ada penggeseran ril kereta di stasiun Kaliosos di jalur nomor 2 dan jalur nomor 1 nanti digunakan untuk kereta lurus ya penataan ulang masih terus dilakukan di stasiun Kaliosos ini seperti ini masih dilakukan penataan ulang susunan ril baru dan kita lihat ini di jalur 3 sudah mulai terlihat juga untuk pemasangan bantalan beton yang baru plus kita mengarah ke JPL perintasan di sisi utara stasiun Kaliosos itu kita terbang mengarah ke tengah sini kita sudah jauh dari stasiun ya sudah ada pemasangan ril baru juga wesel ya weselnya sudah ditempatkan disini mantap ya progressnya ya ya ini kita sudah sampai di ujung sisi utara stasiun Kaliosos ke arah sana itu mengarah ke arah stasiun salem gemolong dan stasiun sumberlawang bablas terus sampai gundih dan tembus ke stasiun Brumbung apakah bakal dilanjutkan pemasangan jalur gandas ini dari Solo ke Semarang saya harapkan ya teman-teman yang melihat pun juga berharap biar bisa double track semua DT dari Solo ke Semarang meskipun berkelanjutan gak apa-apa yang penting dilanjutkan ya karena kalau ke depan sana dilanjutkan double track maka akan harus dibangun jembatan yang kedua jembatan di sisi utara stasiun Kaliosos untuk yang dari pelintasan mengarah ke utara masih seperti yang dulu pengecanan batu balas susunan reel dan bantalan beton masih berada di titik sana ya yang ada perkembangan terbaru ya signifikan ya sini di stasiun Kaliosos ini pemat penggeseran reel di jalur nomor 2 ini kemudian ada mulai dipasang bantalan beton untuk jalur nomor 3 yang mengarah masuk ke arah stasiun Kaliosos ini ya ya ini sudah mulai terlihat ada wesel di sini untuk jaraknya sudah siap dah pas ya susunan reel ini kelihatan kan jalur 3 sudah mulai hampir dipasang ya ya sudah keren kan itu artinya gak lama lagi ya stasiun Kaliosos ini ini bakalan selesai ya untuk pembangunan 4 jalur reel ya yang dulu cuma ada 3 dan sekarang jalur 3 di stasiun Kaliosos sudah hilang untuk sementara waktu ini ya itu gak ada kan mana gak ada kan jalurnya jalur nomor 3 nya nah itu banyak banget antrian truk-truk pengangkut batu balas yang siap di ecer melanjutkan disana sisi sebelah selatan yang kita tadi jalan-jalan nah itu artinya bentar lagi stasiun Kaliosos upgrade jadi 4 jalur tapi sabar dulu ya progresnya masih terus berlanjut nanti kedepannya akan saya terus updatekan teman-teman di lintas ini jangan khawatir yang pasti teman-teman jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya dulu agar bisa ketinggalan berita info terbaru mengenai peningkatan jalur reel Solo Wonogiri yang saat ini juga sudah hampir rampung progresnya dan pembangunan jalur ganda Solo Semarang segmen pertama dari Solo hingga stasiun Kaliosos ini ya oke akhir kata saya undur diri video ini saya akhiri kawan-kawan semua terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir kurang lebihnya saya mohon maaf jangan lupa tekan subscribe dan loncengnya jangan lupa dibagikan juga apabila video saya bermanfaat oke terima kasih dadah selamat menikmati terima kasih sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax